Anggota DPR RI Musara Jeksa yang kini duduk di Komisi 5 ini melihat potensi Sumatera Utara sangat besar. Namun terkendala oleh kondisi jalan yang kurang memadai. Ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran dari APBN untuk memperbaiki akses infrastruktur menuju destinasi wisata. Menurutnya, ada beberapa jalan nasional dengan kondisi prihatinkan. Seperti jalur lintas Sumatera dan jalur lintas Tapanuli Utara menuju Tapanuli Selatan. Ia katakan infrastruktur ini sangat penting karena mempengaruhi harga barang dan peningkatan ekonomi termasuk ketahanan pangan. Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara juga berharap dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata di Sumatera Utara, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan memperkuat peran sumut dalam ketahanan pangan nasional. Infrastruktur menurut saya ini fokus utama ya. Begitu juga saya mendengar pidato Bapak Presiden, Bapak Rabowo, bahwa beliau sangat semangat untuk bagaimana ketahanan pangan, peningkatan ekonomi. Ini tidak terlepas dari bagaimana infrastruktur yang baik, jalanan yang baik. Jadi di Komisi 5 ini kita akan melihat bagaimana nanti program pemerintah ke depan. Yang pastinya semua kawan-kawan yang di Komisi 5 mempunyai dapil masing-masing dan mempunyai aspirasi apa yang untuk dikembangkan dan dibangun di jalan-jalan daerah, jembatan, dan segala sesuatunya di sana. Di Sumut ada beberapa jalan nasional yang menjadi catatan dan sekian lama ya. Itu sudah ada jalan dari menuju Tapanuli Utara menuju Tapsel. Itu ada jalan yang selalu tanahnya bergerak di sana. Dan juga ada jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah. Di situ ada batu lobang yang dari zaman Belanda tidak pernah berubah. Dan ada beberapa juga ruas badan jalan nasional, terutama jalur lintas Sumatera yang kita lihat memang perlu pertanyaan. Mungkin saya akan nanya ke kementerian nantinya bagaimana jalan provinsi-provinsi tetangga kita bisa bagus ya jalan nasionalnya, sementara jalan nasional di kita kenapa kondisinya tidak sebaik provinsi yang Riau, Sumbar, dan Aceh. Jadi hal-hal ini penting kenapa? Karena ini menyangkut juga untuk peningkatan ekonomi. Karena dari pengangkutan barang itu akan juga merupakan beban biaya yang akan mempengaruhi harga barang-barang nantinya. Dan juga untuk tujuan-tujuan tempat untuk peningkatan ekonomi apalagi nantinya untuk daerah-daerah ketahanan pangan. Jadi ada beberapa poin untuk Sumatera Utara yang menjadi catatan saya dan akan nanti menjadi masukan buat kementerian-kementerian terkait untuk pembangunan di Sumatera Utara dari APBN bisa ditingkatkan lagi untuk bisa lebih banyak lagi ke depan. Dari Jakarta, Sanaskairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!